Sejumlah tim Liga 1 langsung melakukan persiapan menghadapi musim berikutnya. Meski masih ada beberapa laga musim ini, mereka mulai membedik pemain incarannya saat bursa transfer sudah dibuka. Ada yang rumor, ada juga yang sudah resmi. Meski beberapa informasi masih rumor, namun berita ini tetap hangat untuk dibahas. Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update. Simak lulusan kami berikut ini ya. Riotta Noma Noma dikabarkan akan dilepas Barito Putra. Kontraknya tak akan diperpanjang Laskar Antasari musim depan. Noma bergabung ke Barito pada putaran kedua Liga 1. Dia cuma dimainkan tujuh laga dengan sumbangan satu gol. Bektur Talgat Ulu Sebagai pengganti Noma, nama Bektur dikaitkan dengan Barito. Gelendang asal Kirgistan ini bahkan sudah ditawarkan ke Laskar Antasari. Bektur saat ini bermain di Liga India. Dia pernah bermain di Liga 1 saat membela PSM Makassar. David Trumakik David masuk dalam radar pemain buruan PSIS Semarang. Maisa Jenar memang sedang mencari backkiri baru untuk musim depan. David saat ini membela Persib Bandung sejak musim lalu. Sayangnya ia jarang dimainkan karena cedera. Tegar Infantri Persebah yang dikabarkan tertarik mendatangkan Tegar. Gelendang Bersia 23 tahun ini bisa menambah kekuatan di lini tengah Bajol Ijo. Saat ini Tegar tercatat membela Persikabo. Dia dimainkan 29 pertandingan dengan sumbangan satu asis. Rizky Dwi Febrianto Persib nampaknya tertarik dengan beberapa pemain Arema FC. Terbaru, Mal Bandung dikabarkan membidik Rizky Dwi. Persib memang sedang mencari backkiri baru untuk musim depan. Musim ini, Rizky Dwi dimainkan 27 pertandingan dengan sumbangan 3 gol dan 2 asis untuk Arema FC. Ciro Alves Persib dikabarkan ingin mendatangkan Ciro Alves. Hanya saja kontrak Ciro bersama Persib masih panjang. Laskar Sambernyawa harus menembus Ciro jika ingin merekrutnya. Musim ini, Ciro menyumbang 10 gol dan 5 asis untuk Persib Bandung. Rizky Kambuaya Sementara itu, Kambuaya sedang didekati Persita Tangerang. Pendekat Cisadane butuh tenaga Kambuaya di lini tengah. Apalagi kelandang timnas ini kurang maksimal di Persib Bandung. Musim ini, Kambuaya dimainkan 21 pertandingan dengan sumbangan 2 asis. Milan Joksi Movic Milan sedang santar dikait-kaitkan dengan Persebaya Surabaya. Pemain asal Serbia ini berusia 33 tahun dan berposisi sebagai back tengah. Bajol Ijo memang sedang mencari back tengah jika lelis hengkang. Selain Serbia, Milan pernah bermain di Liga Belarusia, Islandia, dan Latvia. Hamra Hehanusa Hamra langsung mendapat perpanjangan kotrak di Persi Kediri. Kontribusinya yang luar biasa di putaran kedua membuat Hamra bertahan. Permainan Hamra langsung nyetel bersama macan putih. Dimainkan 10 laga, ia cuma mencetak 3 gol. Ricky Chawor Chawor langsung didekati sejumlah klub Liga 1 jelang akhir musim. Salah satunya ialah sang juara Liga 1 PSM Makassar. Permainan Chawor dengan PSS Suleman memang begitu cair akhir-akhir ini. Dimainkan 9 pertandingan, ia sudah menyumbangkan 3 gol. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.